Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita lanjut lagi Daras Daratuh al-Bahiyyah Ini adalah daras yang ke-94 Masih dalam Pembahasan Al-Furuh al-Mushabbah Bila Yisah Sekarang yang ke-4 InsyaAllah yaitu Lata Kata beliau dalam Matan Lata beramal Seperti Laysa Dengan syarat Yang pertama Isim dan khabarnya harus Berupa Lafazhinah Jadi isim dan khabar sama Lafazhinah Syarat kedua Wabi'an yuhzafasmuha Au khabaruhha Dihapus salah satu Gak boleh dua-duanya ada Tadi kan isim dan khabar sama Nah syarat kedua Salah satunya itu Harus dihapus Wal-ghalibu Hadful ismi Tapi Yang lebih banyak didapati Dalam kalam Arab Mereka lebih banyak Menghapus isim Berarti Yang tersisa Yang mensub Karena isim Huruf musyabah Belaysa kan Seperti Laysa Merfu Jadi yang tersisa Itu yang mansub Makanya tidak Ditenuin Syahidnya Hina mansub Karena dia khabar Dari Lata Isimnya Mahdub Ya I Laysalhinu Hina firar Ya Langsung diterjemahkan Lata artinya Laysa Manasin Artinya Firar Ya Waktu mereka Lari Waktu mereka Manggil-manggil itu Bukan lagi Waktunya Lari Ya Gak bisa Lari Lagi Wa Kuri'ah Dan dalam Ayat ini Ada yang membaca Rafa juga Ya Walatahhinu Manasin Ya Ala Annal Khabar Mahdub Ya Kalau dibaca Hino Manasin Berarti Khabarnya Yang Mansup Itu Dihapus Ay Laysa Hino Firar Hina Lahum Ta'wilannya Waktu mereka Lari Itu bukan Waktunya Lari Ya Artinya Tidakkan Lolos Walaupun Mau Lari Barakallahu Pake Ada yang Tidak Ada yang Tidak Kalau Lata Semuanya Make Artinya Semuanya Memang Mengamalkan Seperti Laysa Lata Itu Asli Dari kata Lata Itu Tidak ada Tanya Dia Lanafiyah Saja Kemudian Dikasih Tata Nis Yang Difathah Lata Untuk Apa Ini Apanya Yang Mu'annas Padalah Kalau Misalnya Apa Namanya Ra'i Tukat Tibatan Karena Jenisnya Perempuan Orang Tapi Kalau Huruf La Apanya Yang Mau Ditanis Kata Beliau Bisa Jadi Karena Lafaz Itu Mu'annas Maka Itulah Yang Ditanis Kama Zidat Fi Rubbat Was Summat Sebagaimana Pada Rubbah Kadang Dibilang Rubbat Pakai Ta Tani Summa Summa Huruf Atof Itu Kadang Dikasih Tak Fungsinya Lita Nisi Lafaz Zihah Ya Lafaz Nya Kan Memang Mu'annas Karena Huruf Huruf Itu Mu'annas Ya Ada Juga Yang Bilang Wa'imma Lil Mubalawah Tak Ini Bukan Tak Tak Nis Tapi Tak Untuk Menunjukkan Mubalawah Ya Nafi Sangat Nafi Contoh Tak Yang Untuk Mubalawah Kata Beliau Kama Zidat Fi Qawlik Allam Tun Wa Nass Tun Lita Kidil Mubalawah Tifih Ma Ya Allam Tun Yang Sangat Berilmu Ya Allam Itu Sudah Mubalawah Yang Biasakan Alimun Nisim Fa'il Dibikin Mubalawah Allamun Dibikin Lebih Mubalawah Lagi Kasita Allamatun Nassabun Nasibun Nassabun Mau dikasih Mubalawah Kasita Nassabatun Ya Yang Sangat Faham Ilmu Nassab Ya Wa Immalahumah Ada Kemungkinan Juga Ya Untuk Dua-duanya Sebab Tak Ditambah Pada Lata Untuk Mentaknif Dan Untuk Mubalawah Wallahualam Ini Tiga Kemungkinan Ya Dan Menggabung Yang Lebih Bagus InsyaAllah Ya Karena Tidak Ada Menghalang Untuk Kita Bilang Dua-duanya Wallahualam Wa Kauluhu Bilafzil Hien Lata Beramal Dengan Syarat Isim Dan Khabar Harus Satu Lafaz Yaitu Hien Ya Alam Anna Sibawai Nassah Ala Anna Lata La Ta'amalu Illa Fi Lafzil Hien Ya Ketahuilah Bahasanya Sibawai Yang Masyur Sebagai Merjik Dalam Ilmu Nahu Ya Dalam Kitabnya Nama Kitab Beliau Adalah Al-Kitab Beliau Jelas Menulis Disitu Lata Itu Tidaklah Beramal Kecuali Pada Satu Lafaz Saja Yaitu Lafaz Hienun Ya Itu Saja Ya Waktala Fannasufihi Ya Orang Orang Yang Mau Menafsirkan Maksud Beliau Ini Beda Pendapat Yang Dimaksud Ini Apa Ini Salah Satu Sebab Khilaf Beda Penafsiran Sebuah Lafal Setelah Disepakati Lafal Itu Ini Salah Satu Khilaf Disebut Khilaf Al-Afham Ya Kalau Ada Dalil Pada Salah Satunya Kita Ambil Yang Salah Satunya Tapi Kalau Kita Nggak Ada Dalil Ya Kita Bilang Ya Bisa Jadi Ini Bisa Jadi Itu Kalau Bisa Dijama Ya Dijama Ini Secara Umum Tapi Khusus Masalah Ini Perkataan Sibawaih Orang Orang Ahlinahu Berbeda Dalam Menafsirakan Perkataan Sibawaih Bahasanya La Ta La Ta'amalu Illa Fi Lafzil Hien Fa Qala Qawmun Ya Sekelongan Dari Mereka Bilang Al-Murad Annaha La Ta'amalu Illa Bi Lafzhi Illa Fi Lafzil Hien Fa Ya Wa La Ta'amalu Fi Maradafahu Ya Ini Maksud Oleh Sibawaih Adalah Cuma Bisa Beramal Padalah Fadhina Ya Artinya Kalau pakai Sahah Waktun Yang semakna Dengan dia Gak bisa Beramal Cuma Kata Hienun Saja Ini Perkataan Mereka Sa'atun Awanun Gak Bisa Wabihaza Al-Khazal Musannif Ini Yang dipakai Oleh Musannif Disini Hienun Saja Yang Bisa Sekelompok Yang lain Ada yang Menafsirkan Beda Al-Murad Annaha Lata'amalu Illa Fi Asma'il Zaman Maksudnya Lebih umum Ini Cuma Penyebutan Contoh Dia itu Tidak Beramal Kecuali Pada Isim-isim Yang Semakna Dengan Hien Itu Isim-isim Zaman Bermakna Waktu Fata'amalu Fi Lafz Hil Hien Bikas Rah Sehingga Pada Lafaz Hien Ini Banyak Dipakai Wafima Radhafahu Min Asma'il Zaman Kassa'ati Wal Awan Bi Quillatin Ada pun Yang Sinonim Dari Hienun Seperti Sa'atun Awanun Ini Bisa Juga Beramal Seperti Laysa Lata itu Cuma Dia Sedikit Gak Banyak Didapati Dalam Kalam Alam Itu Maksudnya Sedikit Sehingga Karena Sedikit Didapati Dalam Kalam Mereka Maka Dalam Penggunaan Juga Gak Bisa Kita Pakai Yang Sedikit Itu Justru Yang Banyak Dipakai Yang Banyak Dipakai Hien Karena Maknanya Sama Juga Dan Juga Lebih Sesuai Dengan Logoh Aslinya Wahazahuwa As-Sahih Gata Pensyarah Inilah Pendapat Yang Benar Wahazahiru Ibarat Tas-Hil Ini Juga Yang Nampak Pendapat Ini Yang Dipilih Oleh Pengarang Kitab At-Tas-Hil Dia Bilang Di Kitab Itu Kata Lata Itu Khusus Beramal Pada Lafal Hinun Atau Yang Muradif Dengan Nyaya Semakna Intah Ibnu Hisham Juga Menjazam Menegaskan Bisa Hin Bisa Yang Lain Dan Syarah Shudur Beliau Berkata Disana Wala Ta'amalu Illa Fil Hien Bikasrah Wafis Sa'ati Wal Awani Bikillah Lata Tidak Beramal Kecuali Pada Kata Hienun Saja Dan Ini Banyak Adapun Pada Sa'ah Atau Awan Itu Sedikit Intah Kemudian Sekarang Contoh Contoh Yang Sedikit Itu Diantaranya Yang Pakai As-sa'ah Dan Beramal Al-Bugat Jama' Dari Zalim Waktu Mereka Menyesal Bukan Lagi Waktu Untuk Nyesal Waktunya Orang Nyesal Kan Memperbaiki Kalau Sudah Terjadi Yang Gak Bisa Lagi Orang Zalim Maksudnya Sesuatu Yang Gak Bisa Diperbaiki Ada pun Tobat Dan Istiwifari Bisa Kapan Kapan Misalnya Nawaz Dillam Bunuh Orang Dan Sebagainya Yang Gak Bisa Dihidupkan Lagi Dapat Hukuman Wal Bagyu Maruca'u Mubjagihi Wakhimu Bagyi Itu Kezaliman Itu Merta Tempat Makan Mubjagi Orang Yang Mendatanginya Wakhim Artinya Orang Pelaku Zalim Itu Telah Mendatangi Suatu Yang Mengerikan Kezaliman Itu Mengerikan Akibatnya Disitu Dalam Riwayat Syair Ini Dinasab Walata Sa'ata Mandamin Sa'ata Dinasab Wasmuhamah Zuf Isimnya Dihapus Wataqdir Laisa Sa'atu Sa'ata Nadamin Waktu Mereka Sudah Menyesal Itu Bukan Waktunya Untuk Nyesal Sudah Lewat Wamin I'mal Lihafi Lafzil Awan Awanun Beramal Pada lafz Itu Contohnya Talabu Sulhana Wala Ta'awanin Fa'ajabna An Laisah Ina Baqai Syahidnya Wala Ta'awanin Coba Disini Pakainya Awanin Dikasroh Ditanuin Padahal Kita Bicara Tentang Lata Beramal Beramalnya Merofakkan Menasuhkan Disini Kasroh Berarti Majurur Ini yang Mau dijelaskan Aslinya Dia Wala Ta'awana Isimnya Dihapus Itu Yang Marku Itu Fala Lata Awanu Awana Sulhin Jadi Isimnya Diapus Yang Marku Itu Dan Muzaf Ilay Awana Sulhin Ada Sulhin Itu Yang Diapus Jadinya Wala Ta'awana Jadinya Seperti Itu Tapi Dianggap Sebut Maka Dijadikan Dia Mabni Karena Muzaf Kalau Dihapus Muzaf Ilay Maka Dia Muzafnya Itu Dijadikan Mabni Biasanya Aladzom Dihapus Dengan Takdir Ada Muzaf Ilayhnya Yaitu Muzaf Zalik Muzaf Zalik Dihapus Ditakdirkan Maka Ba'du Dan Mabni Aladzom Begitupun Disini Karena Dihapus Muzaf Ilayhnya Maka Muzaf Mabni Biasanya Mabnin Pakai Zommah Saya Disini Pakai Kasrah Contohnya Mabni Aladzom Illa Anna Awana Syabih Binazali Kan Tapi Awan Sama Dengan Nazal Wazannya Itu Huruf Pertama Fathah Huruf Kedua Fathah Juga Setelahnya Alif Setelahnya Baru Ada Satu Huruf Seperti Nazali Wazannya Fiil Isim Fiil Amr Fabanahu Alal Kasri Sehingga Dia Dimebenikan Dengan Kasrah Awani Mestinya Kan Tanpa Tanwin Tapi Kenapa Tanwin Darurah Sesuai Wazan Yang mirip Ini Adalah Mabninya Dirubah Karena Mirip Dengan Sesuatu Seperti Tadribani La Tadribani Bersambung Dengan Nuntau Kit Tapi Sebelumnya Ada Alif Zomir Zomir Musanna La Tadribah Mestinya La Tadribanna Tapi Karena Sebelumnya Alif Mirip Dengan Musanna Maka Dikasrah La Tadribani Padahal Mabninya Mestinya Fatah Dikasrah Biar Mirip Karena Mirip Dengan Musanna Begitupun Disini Mestinya Mabni Dengan Zommah Tapi Karena Mirip Sesuatu Bisa Makan Dengan Itu Wallahu Waqauluhu Waquri'ah Ila Akhirihi Hadih Kira'ah Shazah Kira'ah Ini Shazah Kira'ah Bihar Isa Bini Umar Kama Fittasrih Kira'ah Shazah Itu Yang Bukan Kira'ah Ashrah Kira'ah Yang Masyurah Itu Sabah Kemudian Ada yang Asyrah Itu Masih Muktabarah Yang Sudah Shazah Adalah Kira'ah Yang Diluar Ashrah Kira'ah Semuanya Ada 14 Yang Shazah 4 Kira'ah Ini Kalau Mau Dilihat Bisa Beli Mushaf Kira'at Ada Mushaf Khusus Kira'at Bagus Dimiliki Untuk Mengetahui Setiap Surat Kira'ah Beda Beda Lafaz Lafaz Kadang Mempengaruhi Tafsiran Kadang Tidak Mempengaruhi Tafsiran Cuma Beda Pengucapan Saja Seperti Apa Yang Kira'ah Macam-macam Seperti Hai Talak Hi Tulak Hi Talak Surat Yusuf Ini Yang Bisa Kita Bahas Pada Majlis Ini InsyaAllah Kita Lanjut Pada Majlis Berikutnya Sallam 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 Ala Mohamad Wa Alih Wa Sohbi